selamat menikmati mereka ini siapa, manusia-manusia berengsak ini siapa kenapa ada di channel gue sekarang mungkin dari kalian ada yang pernah nonton waktu itu kita tanding Dota lawan tim Tara Art itu kita lu ga ada lu jadi mereka ini adalah anak-anak IO kesayangan gue jadi kolal luka event organizer kalau mau 27-in pakai itu ya jadi mereka bertiga ini adalah orang-orang yang ketemu gue ketika gue belum punya dan akhirnya kita bikin IO bareng itu pas jaman gue masih ngekos di daerah pasar baru pasti miskin nah kalau ini mereka bertiga dan di sebelah sini ini yang nemenin gue ini ya Cina Citra ya ada Roy dan kalian bisa subscribe juga ke channel dia yang paling ujung panggilannya NC dan mereka berdua ini, mereka berdua juga punya channel channelnya waktu itu gue yang kasih nama mereka kan anak-anak Lapa Gading jadi gue kasih nama kelapa bahasa Inggrisnya coconut gading ivory jadi coconut ivory boys jangan lupa untuk subscribe ke channel mereka begonya natural so hari ini karena mereka udah berkumpul disini gue iseng aja sih sebenernya dan disini mereka gak tau gue mau ngapain mereka sama sekali apa yang akan gue lakukan di video ini mereka gak tau kalau dari tadi kita ketawa karena gue mau nostalgia wah gini ini bidang gue gue kena anak lagi jadi gue akan nostalgia karena gue udah kenal sama mereka mereka juga udah kenal sama gue sekitar udah hampir 5 tahun iya 2011 2011 mereka nanya 2011 mereka nanya ya gue akan nostalgia sama mereka gue akan lemparin beberapa pertanyaan-pertanyaan unik mereka harus menjawabnya first of all first impression kalian apa? siap sekarang Wes kita pertama kali ketemu itu di bangi kopi tiam kelapa gading gue inget kemudian dekil kayak tai parah parah banget beda sama sekarang tai seperti petani lu masih respect gue sama Wes dia masih mangelnya Koko Arab Koko Koko Arab Koko Arab mau masuk I.O dong gue apa ya? gue waktu ngemis mau nge-MC ya sampe sekarang gak nge-MC sampe Arab aja jarang nge-MC naik ke kostanya terus mau baik-baik jadi MC nya cepet terus dibukain pintu wah gak bisa nih dibaikin lihat penampilannya gak bisa orang ini dibaikin pertanyaan kedua berikutnya 2011 mereka ngapain? mereka nanya mereka nanya apa pengalaman paling berkesan kalian selama kenal sama gue shet paling waktu ini sih waktu yang lagi sibuk-sibuknya event tuh kan yang dari hari ke minggu event setiap hari Arab posen MC udah marah-marah anjing bahwa hari Selasa bangsa 5 hari lagi udah nganiat kayak tai kita di tengah-tengah acara makan nasi bebek event lagi berlangsung sama sih event bareng dulu segala macem sekarang masih event tapi sama yang lain hahaha nginep di hotel itu dimana ya? bandung nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge terus Arab ngomong ini gimana ya? supaya kalo berang-erang akhirnya disuruh lampan glow stick kita lampan glow stick semua banyak anjing itu terus orang yang punya hotel ngomong glow sticknya mesti diambil kerjaan anjing Arab cuma setengah sisa kita kita ngambilin satu-satu glow stick di kompet dingin-dingin hujan setengah satu loading dong si mentot ini diikat gua taro tangan gua di belakang terus ada lakdon gua robek gua taro mulut gua siapa meminta tolong orang pertanyaan berikutnya apa sisi positif yang kalian suka dari gua? care nya tuh beda care nya tuh kayak siap 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 jujur kalo ga ada Arab ga ada kayak gua sekarang siap siap anggap maksudnya gua ga ada I.O sekarang maksudnya gua ga kerja di I.O tapi kan sekarang udah bukan lu kerja di I.O tapi lu yang punya I.O si I.O dia mengetahui timing yang tepat apa sih apa dia mau ambil keputusan selalu menunggu waktu yang tepat dia selalu menolak gua lu aja kalo lu jadi MC kayaknya bisa ketinggalan gua inget banget gua inget banget sampe gua seharian sampe ga mau keluar rumah anjing apa segininya gua udah mencet cerita ke MC gimana nih gua mau ng MC gak boleh setelah berapa lama dia bilang ayo weh ng MC ini saat lu soalnya disana gua udah mulai care sama barang-barang gua udah mulai belajar dari kesalahan sebenernya ga dibilang seperti itu lagi kan akhirnya gua udah belajar ng MC sampai sekarang kalau misalnya ga ada dia berarti ga ada gua sampe sekarang ga bisa ng MC mungkin gitu mungkin buat youtube pun ga mungkin cuman gara-gara ARAP gua bisa kenal sama youtube-youtuber lagi ARAP itu kalo pernah malah kita mesti langsung cepet ARAP iya bener 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 ARAP langsung bisa nyambung gitu siap satu kuaca ARAP lagi yang gila lagi di mobil nih lagi di Bandung woi nick lu tuh berdua ujung tomba kuah woi iya 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 i Itu, itu harus camkan nanti Kalau tadi udah ada positif Yang namanya positif itu pasti ada negatif Nggak mungkin akan ada positif kalau tanpa negatif Betul sekali Jadi gue nggak mau nanya soal negatif Bener, jangan tanya Jangan, jangan Ketauan Ketauan Yang paling kalian nggak suka dari gue Lu ngomong sekarang anjing Saat dia lagi butuh, saat dia lagi down Dia nggak ingin orang-orang ternyake gue Atau something yang gitu Tapi kalau saya lihat dia udah nggak down Dia nggak mungkin datengin gue Oh siap Oh siap 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 Nggak gitu ya anjing Nggak gitu ya anjing Nggak gitu ya anjing Salah, salah ya Salah ya Cepet dalam banget Kalo yang gue liat sih Selama gue kenal sama dia Orang-orang jagoan ngomongin-ngomongin Itu bareng dijaga segala macam Padahal dia juga begitu Sumpah dia juga begitu Sumpah Iya, 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 iya Kalo lu puter nih kameranya ke situ Nah Sumpah sama, dia juga begitu Joroknya sama Jorok Berantakan Sumpah 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 Semua dia lebih terkenal Iya Udah pernah duruan gitu Udah lebih berpengalaman gitu Mas Bukannya gue menjilat ya Tapi lu gak ada Sifat buruknya dulu ada sih Yang dulu Arab ngilang Bener-bener ngilangnya kayak Tai Jadi itu yang parah banget Mungkin lu disibuk kali ya Yang kayak ngurusin project apa Kita tuh kolah luka Semua ini Arab mana nih segala macam Tapi lu gak ada yang berani ngomong gitu Soalnya takut lah segala macam Jadi kita ngomongnya cuma di circle doang Ini gimana Arab segala macam Akhirnya gak ada yang berani Sampai ujungnya gak ada yang ngomong gitu Akhirnya dia ngomong Dia yang muncul sendiri Muncul kayak Sorry guys Ya sorry guys Agar macam gue gak muncul Akhirnya setelah dari itu Dia udah ini lagi dan Ya sampai sekarang masih humble sih Sampai sekarang kita masih Masih humble Serius aja Sambel 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 Kan dulu kan gue kan di EO tuh Terus kan karena nge-Youtube Ya gue harus milih salah satu kan Entah EO atau Youtube kan Nah akhirnya gue milih Youtube Untuk sebagai karir gue dong Apa perbedaan Ketika ada gue Dan gak ada gue di EO Ya bedalah Ini ini Ayo Bedanya ada Arab Atau gak ada Arab Gatau gue juga jarang event sih Semenjak Arab udah cabul Gue juga juga jarang dateng gitu event Anjing Anjing Malang belum MC WES tuh hampir ada di semua event Gimana WES? Lebih ya Lebih rame sih Jadi dulu kita Buah, Arab Victor Ence Dan lain-lain Baru wah Setiap kali event Pasti b-boy Wedding dress Sudah kayak gitu Selesai pulang Makan dulu Baru balik Yang didik gue dari awal Itu Arab Contoh kayak Gue harus tiba-tiba Gue harus dorong kue Gue sering kelupaan Akhirnya gue sering inget Jokes yang dikeluarin ke gue Gue selalu ketawa Apapun itu Penjilatannya Oke guys Jadi dari tadi kan gue udah nanya Sekarang kalian Mereka yang nanya Mereka nanya Masing-masing Gue kasih kesempatan Satu kali nanya Apapun itu Tapi masih masuk akal Gue pagerin dulu Lu nanya agama Lu keluar disini Bang agamanya ate 2011 Mereka nanya Mereka nanya Karena Arab Dia nanya Waktu dia ada Itu gimana Wajahnya sama waktu dia gak ada Gue cuma nanya hal yang mirip-mirip Waktu lu mainnya sama kita-kita Sama sekarang lu jarang mainnya sama kita Bedanya apa? Bedanya adalah Sama lu orang Gue bisa ketawa lepas Pergolongan yang lain Karena lebih ke arah serius Pekerjaan Dan apa segala Jadi bukan gue bilang gak bisa Kalo sama kalian tuh Kalian kan begonya natural Iya Emang begonya emang dari Dari layar udah bego gitu kan Udah bego gitu Di judge gitu kan Bego Terus Janjinya Gue kalo temen kalian Gue men Gue ngeliat video kalian aja Gue ngakaknya sampe mau mati ya Jadi Emang Emang Happy ya Gue happy Gue nanya Seru nih pertanyaannya nih Jika anda diterima Berapa lama anda akan bekerja di perusahaan Pertanyaan Masuk kerja Interview Mampukah kualitas diri anda We Proalnya gak boleh main-main aja Aaaaaa Yes Anjing 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 Yang mana Di dunia ini Lu percaya gak sama Namanya Temen baik Lu di dunia ini Kita sebagai manusia Habisnya namanya Hidup sendiri Karena manusia makhluk sosial Makhluk sosial Kan lu bilang Lu don't trust anyone Tapi lu mesti butuh cerita ke orang itu Nah Lu bakal gak sih suatu hari nanti Cerita sama satu orang Yang bener-bener lu percaya Atau segala macam itu Dan itu sosoknya Orangnya kayak gimana ya Yang menurut lu tuh Kualitasnya bagus untuk buat lu Cerita sama satu orang Otak lu bisa nyampe sana ya Dan Untuk menjawab pertanyaan lu Susah soalnya What the fuck Otak lu ngantung Gue tau kalo misalnya di atas Semua orang pengen ngedeket sama lu Ya gitu Jika lu di bawah Semua orang gak jauh Semua jauh Makanya lu butuh satu orang Ini orang ini bisa di percaya gitu Sampai kualitas orang ini Sampai semana gitu Sampai beratus ribu ini Pemanfaatan si tuan sih Gak ada di otak lu Gak ada di otak lu Gak ada di text video balet ya Polok dua kali Sampai beratus ribu ini Sampai beratus ribu Mungkin yang umurnya sama Yang udah ngelewatin pengalaman yang kurang lebih sama Dan yang orangnya itu yang gak suka drama Jadi ketika cerita ke dia Dia bisa objektif Namanya kita cerita ke orang Kita pasti kayak minta pembelaan diri gitu Kalo sama orang yang kayak gitu kan Kalo emang lu kampret ya kampret aja gitu Lu akan dibilang lu anjing Emang lu nya anjing Ya udah gitu loh Kangenan masa sekarang masa dulu Kenapa? Semuanya berlaku untuk sebabnya Jadi.. Ya sekarang lah Yang dulu ya That's sweet moment though Parah Dia nangis anjing semua bang Parah nih Ngaruh biru lagi ya Nangis Dia nangis tolong Anjing gua biasa aja tolong Nangis 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 Sekarang kalian bisa kasih Wajangan atau pesan ke gua Walaupun gua jauh lebih tua dari kalian Dan gua yang mendidik kalian But maybe lu punya pikiran apa Silahkan disampaikan Siap Gua dari NC dulu Ini closingnya gua bingung Apa emangnya gua ngomong gitu aja Wajangan ya Wajangan siap Nanti kalo lu udah semakin besar Udah pasti besar Udah pasti besar Gua udah yakin banget Soalnya tahun ini tahun lu Tahun Arab Tahun 2020 tahunnya Arab Karir Karir ya Yang lainnya bukan Anjing Ancur Ancur Labur Kayak Soho tuh baru kebakaran Puingnya jatoh nama mobil Gitu Arab Tetep jadi Arab yang dulu Bener gapapa fisiknya berubah Segala macem berubah Tapi dalamnya tetep Arab yang dulu Siap Harus down to earth Tetep humble kayak dulu Ya sekarang gua masih sih Tapi gua harap Jangan lupa-lupa lah Kita kan dulu susah bareng Segala macem Nanti kita juga happy Harus happy bareng Amin Amin Itu maksudnya dia Gua singkatin guys Subscribe ke channel mereka Ya Ini tujuan kolom adalah Mencuri subscriber Jadi kalian bisa subscribe ke channelnya Poconat Ivory Boys Disini Colong ya Oh semua Gua ngejatnya capek Dan yang di ujung sana Di follow instagramnya Ini Nicolas Nicolas Underscore Nicolas Dan disini ada Roy CDC yang ga berguna Sama-sama Di follow At Roy CDC Ini closingnya dia Ini gua yang bikinin juga Silahkan closing Ini ada faedahnya juga Setiap-siap ini Engkrek 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 Itu artinya diparut Memarut kelapa Langsung Jangan dibalikin Jangan dibalik Langsung kesin Apa aja? Oh aja ya Melengkung ke atas Itu artinya Gading gajah Ivory Itu ivory ya Boys itu selalu happy Soalnya dia masih kecil ya Senang Yeay Engkrek 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 Gulu Yeay